Saudara, setelah 4 jam diperiksa, bagaimana hasil penyelidikan sementara terkait dengan hasil pemeriksaan dari adik Peggy? Lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di Pores Cilbon dan juga ada Muhammad Syahri Romdon di rumah keluarga Peggy. Kita ke Taufik Riyadi terlebih dahulu. Taufik, bagaimana hasil pemeriksaan adik Peggy hingga saat ini? Ya, untuk pemeriksaan hasil dari adik Peggy Setiawan atas nama Luciana yang tadi baru saja selesai, itu sekitar pukul setengah 4 sore tadi, itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Memang pemeriksaan berjalan kurang lebih selama 4 jam. Dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum keluarga Peggy, mengatakan bahwa tadi Luciana dicecar 28 pertanyaan oleh para penyidik. Dan juga untuk apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik kepada Luciana, diantaranya adalah mengenai identitas dari Peggy Setiawan. Memang ini menjadi yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian karena mengatakan bahwa Peggy ini merupakan orang yang sama dengan Robby. Namun pihak Luciana mengatakan bahwa Peggy dan juga Robby merupakan dua orang yang beda. Namun mereka merupakan sama-sama kakak dari Luciana. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai siapa sosok Robby ataupun sosok Peggy berikut merupakan keterangan dari adik Peggy Setiawan, yaitu Luciana. Peggy kakak kandung saya juga. Perutannya gimana itu? Yang pertama siapa? Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya. Yang kedua Robby Setiawan, kakak kandung saya. Yang ketiga saya sendiri. Yang keempat ada adik saya, Ameliana. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Kondisi ibu seperti apa? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, mbak? Ya, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Ya, dan tadi menurut keterangan dari Luciana bahwa memang benar bahwa Robby dan juga Peggy merupakan kedua kakaknya. Namun kedua orang tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Jika berdasarkan keterangan dari Luciana, Peggy merupakan kakak tertua dari Luciana. Lalu Robby merupakan kakak kedua dari Luciana. Dan Luciana anak ketiga serta dia mempunyai adik satu lagi yang merupakan anak keempat. Dan juga saudara menuntuk dari keterangan yang disampaikan oleh Luciana mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu pada saat terjadi pembunuhan Vina dan juga Eki. Luciana meyakini bahwa saat itu Peggy berada di Bandung bersama ayahnya. Dan meskipun saat itu usianya baru 12 tahun, saudara pada tahun 2016 yang lalu. Namun Luciana yakin bahwa Peggy saat itu berada di Bandung dan tidak terlibat dalam proses pembunuhan Vina maupun Eki. Dan untuk saat ini saudara kami masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan dipanggil setelah Luciana. Karena setelah kami tanyakan kepada kuasa hukum dari keluarga Peggy ini memang masih belum mengetahui siapa lagi yang nantinya akan dipanggil. Baik itu dari pihak keluarga maupun dari rekan-rekan tempat Peggy bekerja yang ada di Bandung. Dan saudara setelah lain dari Luciana yang baru saja tadi diperiksa sekitar pukul 11.20. Kemarin malam juga sempat diperiksa juga Linda yaitu temannya dari Vina. Dan semalam Linda pun diperiksa kurang lebih sekitar 4 jam di Polres Cirebon Kota dan cicat 30 pertanyaan oleh kepolisian. Dan juga untuk Linda sendiri mengaku memang ia tidak mengetahui terkait pembunuhan Vina dan juga Eki. Lalu juga ia mengatakan pada saat terjadinya pembunuhan ia berada di rumah. Dan juga untuk terkait hubungannya dengan Vina, Linda mengatakan bahwa ia mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Tidak seperti yang digambarkan dalam film yang sempat ramai beberapa hari kebelakang. Dan juga memang untuk kelanjutannya memang untuk baik itu Linda maupun Luciana ini akan terus berkooperatif dengan pihak kepolisian. Karena memang saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri, tetap terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang berada di Cirebon Ibrahim. Baik, dari Polres Cirebon Kota setelah kita bergeser ke rumah keluarga Peggy ada Muhammad Syahri Romdon. Syahri, tadi ayah kandung Peggy ke rumah keluarga Peggy. Apa saja yang dilakukannya dan apa yang disampaikannya kepada wartawan Syahri? Ya, baik rahmat Ibrahim di studio dan selamat sore saudara. Memang di tengah proses pemeriksaan terhadap Luciana adik kandung Peggy. Tiba-tiba saja kami mendapatkan keterangan dan bahkan melihat secara langsung Rudy, ayah kandung Peggy datang. Secara mendadak ke Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Dia datang bersama tiga orang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Rudy. Dan setelah tiba menggunakan sebuah mobil, kemudian dia langsung masuk, bergegas masuk ke dalam rumah yang tepat berada di belakang saya ini. Di dalam rumah ini sempat terjadi obrolan yang cukup tertutup antara pihak keluarga dengan para kuasa hukumnya. Dan beberapa menit cukup lama kami menunggu proses apa yang dibahas. Dan setelah beberapa menit kemudian mereka bergegas kembali untuk kembali menuju ke Bandung. Di tengah perjalanan itu kami, Jurnalis Kompas TV berusaha untuk memawancari secara langsung. Sebetulnya seperti apa kesaksian dan bagaimana penekanan-penekanan dari Rudy terhadap Peggy Setiawan yang memang pada saat itu diakini. Rudy menegaskan kepada kami bahwa Peggy berada di Bandung. Peggy berada di Bandung bersama dirinya, bersama pamannya dan juga beberapa teman-temannya yang saat itu sedang mengerjakan rumah seseorang. Yang bernama Aceng. Dan kemudian pada saat ini karena Pak Aceng sudah tidak ada sehingga akhirnya bekerja di anaknya yaitu Pak Agus. Dan kepada kami bahwa Rudy menegaskan dirinya juga memiliki bukti-bukti. Bahwa Peggy memang ada di Bandung dan tidak ada di Cerbon seperti yang dituduhkan dan disampaikan pada saat rilis Kolda Jawa Barat. Bahwa Peggy terlibat pada kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak hanya itu, kami juga memberikan penekanan kepada Rudy, meminta penjelasan secara langsung kepada Rudy. Sebetulnya bagaimana ada simpang siur antara Peggy dengan Robby. Di saat itu Rudy selaku ayah kandung dari Peggy menegaskan bahwa dirinya memiliki 4 orang anak. Anak yang paling pertama adalah Peggy Setiawan, kemudian Robby adalah anak kedua dari Peggy Setiawan. Maaf, maksud kami dari Rudy. Dan ini merupakan 2 orang sosok yang berbeda. Yang pertama adalah Peggy dan yang kedua adalah Robby. Sehingga akhirnya bapaknya memastikan bahwa Peggy tidak merubah nama. Tidak mengelabuhi banyak orang dengan merubah nama menjadi Robby. Karena Robby dan Peggy adalah 2 orang yang berbeda, Ibrahim. Kemudian anak yang ketiga adalah Luciana yang saat ini sedang dimintai keterangan oleh kepolisian. Dan yang paling terakhir adalah Ameliana yang saat ini masih bersekolah. Bersekolah, Ibrahim. Baik, terima kasih. Mbak Syahri Romdon untuk laporannya langsung dari rumah keluarga Peggy di Cirebon. Sebenarnya ada Taufik Riyadi di Polres Cirebon Kota. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.